Monster tikus hitam, binatang iblis peringkat satu dengan kecerdasan rendah, tinggal di bawah tanah. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan tampak seperti tikus, namun kepalanya sebesar sapi. Begitu iblis tikus hitam muncul dari lubang yang meledak, wajahnya yang ganas dan ganas membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan dua baris taring tajam berwarna hitam pekat. Ia menerkam master bela diri setengah baya di depan orang banyak. Master bela diri paru baya memegang kapak besar di kedua tangannya dan menebas monster tikus hitam. Bagaimanapun, itu hanyalah binatang iblis peringkat satu, dan dia telah bersiap sebelumnya. Monster tikus hitam mengeluarkan jeritan melengking dan dipotong menjadi dua oleh kapak besar. Darah hitam berceceran di mana-mana. Setelah monster tikus hitam terbunuh, master bela diri paru baya berjongkok dan memeriksa tubuh monster tikus hitam. Dia menggelengkan kepalanya karena kecewa dan berkata kepada teman-temannya, tidak ada kristal setan. Kristal iblis adalah sejenis kristal yang diproduksi di tubuh binatang iblis. Kristal itu memiliki berbagai kegunaan, seperti membuat obat, memurnikan senjata, dan beberapa seperti kristal iblis yang diproduksi dalam tubuh binatang iblis yang memiliki atribut api. Seorang seniman bela diri yang dikaitkan dengan api dapat secara langsung menyerap energi yang dikaitkan dengan api di kristal iblis. Tubuh monster tikus hitam peringkat satu tidak berharga, tetapi kristal iblis dapat dijual dengan sejumlah uang. Semuanya, teruslah bergerak maju. Jangan lengah. Meski ini hanya tepian gunung binatang iblis, mungkin ada monster iblis peringkat dua atau peringkat tiga. Semua orang harus berhati-hati. Seorang pria berpengalaman di antara kerumunan, yang telah berada di pegunungan Demon Beast selama bertahun-tahun, berteriak. Kemudian kelompok besar itu mulai bergerak maju, lebih jauh ke dalam pegunungan Demon Beast. Nak, kapan kamu akan melakukannya? Bunuh semua semut di sini, dan kekuatanku akan meningkat sedikit. Si Feng baru saja mengambil beberapa langkah ketika api suci di tubuhnya mulai menyemangati dia lagi. Diam, si Feng berteriak pada api suci dalam benaknya, jangan coba-coba menipuku lagi. Aku berkata bahwa aku punya prinsip ketika membunuh orang. Jangan perlakukan aku seperti setan-setan virus garis darah itu. Huh, api suci mendengus dan berkata, hati yang lembut. Anda ingin mengejar puncak seni bela diri. Itu hanya angan-angan saja. Apakah aku bisa mencapai seni bela diri atau tidak, itu bukan urusanmu. Satu hal lagi, beritahu aku apa yang terjadi dengan pedang suci. Kata si Feng. Pedang suci, ada apa dengan pedang suci? Kata api suci, tetapi si Feng dapat mendengar bahwa ketika dia mengucapkan kata-kata ini, nadanya jelas sedikit bersalah. Kupikir pedang suci adalah pedang yang patah. Setelah membunuh semut dari sekte angin langit beberapa hari yang lalu, aku merasakan pedang suci haus akan darah. Tapi semua darah-darah itu diambil olehmu. Si berkata si Feng. Nak, aku, saat ini, kamu dan aku adalah satu tubuh. Jika aku kuat, kamu kuat. Kalau aku lemah, kamu pun lemah. Daripada membiarkan pedang patah itu melahap energi kita, kenapa kita tidak memperkuat diri kita saja? Kata api suci. Dengan kata lain, selama pedang itu memakan cukup darah, pedang suci bisa dipulihkan. Si Feng bertanya. Bocah, jangan berkhayal. Siapa yang tahu berapa banyak darah yang perlu kamu minum untuk memperbaiki pedang patah itu? Pedang suci lahir dari genangan darah. Virus bloodstripe telah membunuh makhluk dengan pedang selama lebih dari 10 ribu tahun. Setelah meminum darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya selama lebih dari 10 ribu tahun, sebuah roh lahir dan akhirnya naik ke tingkat dewa. Mendengar kata-kata api suci, Si Feng mengeluarkan pedang haus darah dan memegangnya di tangannya. Tampaknya mustahil pedang ini kembali ke puncaknya. Namun, dia dapat mempertimbangkan untuk memperbaikinya secara perlahan dan meningkatkannya seiring dengan tingkat kultifasinya. Jika tidak, tanpa senjata yang cocok, kekuatan pedang akan sangat berkurang. Sekarang tingkat budidayanya adalah Samsung Martial Spirit, pedang haus darah hanya berada di tingkat kedua. Agak sulit untuk menggunakannya. Kelompok itu terus masuk lebih jauh ke dalam pegunungan bis. Sepanjang jalan, banyak monster muncul. Ada monster level pertama dan kedua, lalu monster level ketiga muncul. Awalnya banyak orang yang terluka, namun tidak ada yang meninggal. Hingga monster level ketiga, Winged Black Flame Tiger, jatuh dari langit dan melompat ke tengah kerumunan. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan api hitam, menyebabkan banyak orang terluka. Di bawah upaya bersama dari banyak pejuang, harimau api hitam bersayap akhirnya tersingkir. Namun, setelah dihitung jumlah orangnya, jumlah korban tewas mencapai 12, dan lebih dari 20 orang luka-luka. Untuk sesaat, suasana sedih menyebar di antara kerumunan. Meskipun banyak orang sudah siap secara mental ketika mereka memasuki pegunungan bis, ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa teman dan kerabat mereka ditinggalkan selamanya di pegunungan bis, atau berada di ambang kematian, mereka masih merasa sulit untuk melakukannya. Menerima. Saudara laki-laki, bangun. Bukankah kita sepakat bahwa setelah kita keluar dari bis mountain rank, kita akan mengambil komisi dan membeli rumah di bis city. Lalu, masing-masing dari kita akan menikahi istri yang cantik. Seorang anak laki-laki berumur 17 atau 18 tahun berlutut di tanah dan menangis. Di depannya ada tubuh yang terbakar. Saudaraku, bukankah kita sepakat? Saat kita kembali ke kota binatang, kita akan membentuk kelompok tentara bayaran bersama. Nama grup akan menjadi kata pertama dari nama kita. Ayah, lukamu sangat parah. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang sekarang? Jangan lakukan misi ini lagi. Tapi, nyawa kita lebih penting. Yue Wu Shuang, yang berada di belakang kerumunan, diam-diam menyaksikan semua ini. Mungkin dia terpengaruh oleh suasana sedih, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dalam diam. Meskipun suasana sedih menyelimuti udara, Si Feng masih mengikuti prinsip tidak menyianyiakan, dan sepenuhnya menyerap energi kematian orang mati dan binatang iblis. Awalnya, api suci juga ingin menyerap jiwa orang mati, tetapi dihentikan oleh Si Feng, dan hanya menyerap jiwa binatang iblis. Mengisap darah itu terlalu aneh dan jahat, jadi Si Feng tidak melakukannya. Belum lagi, tubuh harimau api hitam bersayap penuh dengan harta karun. Itu telah dimasukkan ke dalam ring penyimpanan artis bela diri bintang dua yang membunuhnya. Pada saat ini, Yue Wu Shuang berkata, Semuanya, pindahkan yang terluka ke sini. Saya akan merawat mereka. Kalian semua, teruslah waspada. Feng Si, kemarilah dan bantu aku. Si Feng baru saja menyempurnakan energi kematian, tetapi dia tidak menyangka Yue Wu Shuang akan memanggilnya untuk membantu. Dia bahkan ingat namanya. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah gadis ini benar-benar menyukaiku. Lebih dari dua puluh orang yang terluka dengan cepat dipindahkan ke belakang. Yue Wu Shuang mengeluarkan botol dan stopless dari cincin penyimpanannya dan menyerahkan tiga botol batu giok kepada Si Feng. Dia berkata, ambil tiga botol ini dan oleskan pada luka bakarnya. Setelah menyerahkan tiga botol batu giok kepada Si Feng, Yue Wu Shuang mengabaikan Si Feng dan pergi melakukan urusannya sendiri. Yue Wu Shuang mengeluarkan ramuan itu satu per satu. Kemudian, dengan ledakan, nyala api hijau menyala di tangan kirinya. Yue Wu Shuang melemparkan ramuan itu ke dalam api hijau. Api binatang tingkat raja tingkat empat. Si Feng bergumam pelan saat dia merasakan api hijau di tangan kiri Yue Wu Shuang. Namun, Si Feng merasakan sesuatu yang aneh dari api hijau Yue Wu Shuang. Nyala api itu sepertinya memiliki ciri-ciri bahan obat. Daripada menyebutnya sebagai api binatang, akan lebih tepat jika menyebutnya sebagai api obat. Ini aneh. Bagaimana bisa ada nyala api seperti itu? Itu mungkin ras baru yang diciptakan oleh Qin Rufan, si cabul itu. Si Feng menggelengkan kepalanya dan melihat orang-orang terluka yang tergeletak di tanah. Dia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, jika kamu tahu bahwa Kaisar Jeyu Kulah yang memberikan obat kepadamu, itu akan sia-sia bahkan jika kamu mati sekarang. 62. Di bawah pemurnian, api pengobatan, Yue Wu Shuang, tetesan cairan hijau terbentuk di api, dan aroma harum segera memenuhi udara. Baunya enak sekali, banyak prajurit yang berjaga langsung merasa segar saat mencium wanginya. Bahkan kelelahan mental akibat tingginya konsentrasi dan kewaspadaan pun hilang. Feng, si, teriak Yue Wu Shuang, segera menarik perhatian si Feng. Begitu si Feng memandang Yue Wu Shuang, dia melihat sekitar 20 botol batu giyok terbang ke arahnya. Si Feng menyapu botol giyok itu ke dalam pelukannya sambil melambaikan tangannya. Menangkap, Yue Wu Shuang berteriak lagi, tangan kirinya bergerak ke atas, dan nyala api hijau terbang ke langit. Itu tiba di atas kepala si Feng, dan tetesan cairan hijau mengalir ke si Feng seperti tetesan air hujan. Si Feng mendorong tangannya ke atas, dan sekitar 20 botol batu giyok di tangannya terlempar ke atas. Mulut tiap botol tepat diarahkan ke cairan yang jatuh. Ketika setiap botol diisi dengan setetes cairan dan hampir jatuh, pedang haus darah muncul di tangan si Feng. Dia mendorongnya ke depan, dan total 22 botol batu giyok jatuh secara teratur, berbaris di atas pedang haus darah. Gerakan si Feng sehalus air mengalir, sangat anggun dan alami. Setelah itu, api hijau di atas kepala si Feng padam di kehampaan. Yue Wu Shuang berkeringat banyak dan terengah-engah. Tampaknya memurnikan begitu banyak cairan obat sekaligus sangat berat baginya. Bagikan cairan dalam botol ini kepada yang terluka. Si Feng memanggil tiga orang dan menyerahkan botol giyok pada pedang haus darah kepada mereka. Lalu, dia berjalan menuju Yue Wu Shuang. Apakah kamu baik-baik saja? Si Feng bertanya sambil mendekati Yue Wu Shuang. Pada saat ini, Yue Wu Shuang sedikit terengah-engah, dan wajahnya memerah. Karena keringat di wajahnya, beberapa halai rambut di pelipisnya menempel di wajahnya. Sikap dingin asli Yue Wu Shuang menghilang, dan dia menjadi lebih menawan. Saya baik-baik saja. Yue Wu Shuang mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tersenyum pada Si Feng, seperti bunga bakung yang sedang mekar. Terima kasih, adik muda. Junior, adik junior. Si Feng sedikit terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana dia tiba-tiba menjadi kakak mudanya. Haha, Yue Wu Shuang melanjutkan sambil tersenyum. Jangan sembunyikan. Gerakan tubuh yang kamu gunakan kemarin adalah gerakan tubuh Jeyu dari Grandmaster Yu Ming. Aku pernah melihat guru menggunakannya sebelumnya. Aku hanya tidak tahu siapa gurumu. Si Feng ingat bahwa He Suan diam-diam menyerangnya dari belakang kemarin. Dia memang telah menggunakan skill gerakannya, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Dia tidak menyangka gadis ini akan menyadarinya. Si Feng tidak tahu bagaimana menjawabnya, tapi Yue Wu Shuang melanjutkan, tetapi menilai dari temperamenmu, aku 80% yakin bahwa kamu belajar dari paman bela diri Xiao Yao. Saat Yue Wu Shuang berbicara, dia melirik tangan kanan Si Feng. Tangan itu telah memegang tiga buku kemarin. Uhuk uhuk, uhuk uhuk, mendengar Yue Wu Shuang mengatakan bahwa dia adalah murid Mos Yao Yao, Si Feng terbatuk keras, hampir tersedak. Ini benar-benar kesalahpahaman, Si Feng menjelaskan tanpa daya. Yue Wu Shuang terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Lalu, senyumannya perlahan menghilang. Dia berbalik menghadap kerumunan dan berkata, saya tidak menyangka sesuatu yang tidak ingin saya lihat terjadi pada hari pertama kami memasuki gunung. Sekarang sudah larut, dan bahkan lebih merepotkan lagi untuk bergerak maju. Mari kita berkemah di sini malam ini dan berangkat besok pagi. Oke, kerumunan itu menjawab serempak. Di malam hari, jika mereka terus bergerak maju, akan lebih sulit mendeteksi serangan diam-diam dari binatang iblis, terutama serangga beracun, ular, dan semut yang tersembunyi di semak-semak. Ada juga banyak binatang iblis yang penglihatan malamnya lebih baik daripada siang hari. Musuh kuat dan mereka lemah. Tidak mungkin untuk melindungi mereka. Rajurit tingkat rendah dilarang bergerak di pegunungan binatang iblis pada malam hari. Kemudian, masa mulai membagi pekerjaan. Mereka mengatur penjaga, mengatur orang mengumpulkan kayu bakar, menyalakan api, merebus air, dan memasak. Si Feng diatur untuk mengumpulkan kayu bakar dengan Master Bela Diri Bintang 8 Parubaya. Master Bela Diri Parubaya mengerutkan kening pada Si Feng dan berkata, Nak, kamu baik-baik saja. Apa? Si Feng tidak mengerti. Master Bela Diri Parubaya itu tertawa dan berkata, Haha, jangan berpura-pura bodoh. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa Yue Sianzi memperlakukan Anda secara berbeda. Sekarang, banyak anak muda di kelompok kami yang sudah melihat Anda sebagai musuh besar. Eh, kebetulan sekali. Saya baru saja menyebutkan mereka dan mereka datang. Master Bela Diri Parubaya dan Si Feng saling berhadapan dan membungku untuk mengumpulkan kayu bakar. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat dagunya ke arah punggung Si Feng. Si Feng menegakkan tubuh dan berbalik. Dia melihat dua pemuda berusia sekitar 25 atau 26 tahun berjalan ke arahnya. Hati-hati. Keduanya bersaudara. Yang berkulit putih adalah kakak laki-lakinya, Libai Yun, roh Bela Diri Bintang 5. Yang berwarna biru adalah adik laki-lakinya, Libai Seng, seorang Marsial Spirit Bintang 4. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Lima tahun lalu, mereka datang ke Demon Beast City. Karena bakat mereka, banyak kelompok tentara bayaran di kota binatang iblis mengundang mereka untuk bergabung. Tetapi semuanya ditolak. Kedua bersaudara ini selalu berakting bersama. Alasan mereka ikut bersama kami kali ini mungkin karena Yue Sian Xi. Master Bela Diri Parubaya di belakang Si Feng berbisik kepada Si Feng. Si Feng telah memperhatikan keduanya sebelumnya. Di antara lima prajurit Realem Marsial Spirit yang direkrut oleh Yue Wu Shuang, kedua bersaudara ini termasuk di antara mereka. Mendesah. Menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya, Si Feng berjalan menuju mereka berdua. Kaisar Sembilan Jurang, yang pernah meremehkan dunia, tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti dia akan terseret ke dalam. Pertarungan demi kasih sayang seorang wanita. Keluarkan senjatamu. Ayo bertarung secara adil. Siapapun yang kalah akan meninggalkan tempat ini dan tidak pernah muncul di depan Yue Sian Xi lagi. Adik laki-lakinya, Li Bai Seng, berteriak pada Si Feng. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan pedang bercincin emas dari cincin penyimpanannya dan memegangnya dengan kedua tangannya. Si Feng memegang kayu bakar kering dengan kedua tangannya dan menggelengkan kepalanya ke arah Li Bai Seng. Apa? Apakah kamu takut? Li Bai Seng mencibir dengan nada menghina dan berkata, Jika kamu takut, pergilah dari sini sekarang juga. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Tidak, kamu salah paham. Si Feng menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Aku sedang terburu-buru. Kalian berdua bisa mendatangiku bersama-sama. Anda, Anda sedang mendekati kematian. Kata-kata Si Feng langsung membuat marah keduanya. Li Bai Seng melompat dan mengangkat pedang cincin emas dengan kedua tangannya. Pedang itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyelaukan dan menebas Si Feng. Kemudian, pedang itu turun dari kepala Si Feng dan masuk ke tubuhnya. Apa? Apa yang terjadi? Wajah Li Bai Seng penuh rasa tidak percaya. Itu terlalu mudah. Dia baru saja menguji air dengan pedang. Si Feng seharusnya bisa menghindarinya. Namun, dia mampu membunuh Si Feng hanya dengan satu gerakan. Apakah dia benar-benar hanya seorang master bela diri bintang satu? Tapi kemarin, Li Bai Seng melihat dengan matanya sendiri bagaimana Si Feng mengirim Hesuan dari alam roh bela diri Samsung terbang dengan satu pukulan. 63. Hati-hati. Di kiri, saat ini, Li Bai Yun, yang tidak bergerak dari belakang, meneriakan pengingat. Ke kiri, Li Bai Seng merasakan sakit yang menusuk di lengan kirinya seolah-olah dia terkena palu raksasa. Dia terlempar ke udara. Bang, sebuah pohon yang membutuhkan tiga orang untuk memeluknya menghalangi jalur terbang Li Yun Seng. Seluruh tubuh Li Yun Seng menabrak pohon, dan kemudian tubuhnya perlahan meluncur ke tanah. Si Feng masih memegang setumpuk kayu bakar seolah dia tidak menyerang sama sekali. Dia memandang Li Yun Bai dan menggelengkan kepalanya dengan tidak puas. Sudah ku bilang untuk bertarung bersamaku. Aku sedang terburu-buru. Sekarang aku akan tertunda lagi. Arogan, Li Bai Yun berteriak dengan marah. Dia mengeluarkan pedang perak berbentuk ular dari cincin penyimpanannya dan menikam Si Feng dengan tangan kanannya. Pedang ular perak tampak hidup saat berubah menjadi bayangan ular perak. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan ratusan bayangan pedang berbentuk ular yang padat. Seketika, area di depan Li Yun Bai dipenuhi bayangan pedang. Seperti tornado kecil, ia berputar ke arah Si Feng. Kamu punya kekurangan di mana-mana. Bagaimana kamu bisa menyakitiku seperti ini? Sudut mulut Si Feng melengkung, memperlihatkan seringai menghina. Bukannya menghindar, dia malah bergerak maju. Sosoknya melintas dan melintas ke dalam tornado bayangan pedang Li Bai Yun. Dalam sekejap mata, dia ditelan oleh bayangan pedang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Li Bai Yun. Bayangan pedang berbentuk naga menghilang dan pedang berbentuk ular perak di tangan Li Bai Yun kembali ke bentuk aslinya. Mata Li Bai Yun membelalak tak percaya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu dia selesai berbicara, Li Bai Yun jatuh ke tanah dengan keras. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Hei, kita harus pergi. Mereka masih menunggu kita menggunakan kayu bakar. Si Feng berbalik dan berteriak kepada seniman Bela Diri Parubaya yang sedang mengumpulkan kayu bakar bersamanya. Ini, pemuda ini terlalu kuat. Pada saat ini, Master Bela Diri Parubaya sudah tercengang. Kemarin, Si Feng mengirim Hei Suan terbang dengan satu pukulan. Dia mengira dia hanya sedikit lebih kuat dari Hei Suan. Baru saja, hanya dalam beberapa langkah, dia telah mengurus saudara-saudara Li, yang merupakan Roh Bela Diri Bintang 4 dan Roh Bela Diri Bintang 5. Master Bela Diri Parubaya tidak sadar sampai dia mendengar Si Feng memanggilnya. Sekarang, dia memandang Si Feng dengan cara yang sangat berbeda. Dia di sini. Prajurit Parubaya itu mengangguk ke arah Si Feng dan berlari ke arahnya dengan kayu bakar di tangannya. Saat dia mendekatinya, prajurit Parubaya itu tanpa sadar menjadi gugup. Tuan Mudasi, bolehkah membiarkan mereka sendirian? Bagaimana jika binatang iblis muncul dan membawa mereka pergi? Maka mereka hanya bisa menyalahkan kesialan mereka. Si Feng berkata, saat mereka memutuskan untuk menantangku, mereka seharusnya bersiap untuk mengabaikan hidup dan mati. Ayo pergi. Oh baiklah. Master Bela Diri Parubaya mengangguk setuju. Dia tidak berani menentang keinginan Si Feng. Jika dia ikut campur dalam urusan orang lain dan membuat marah Si Feng, membunuhnya akan sangat mudah. Ketika Si Feng kembali ke perkemahan, tenda sudah didirikan. Ada Master Bela Diri yang diatur di sekitar tenda dan semua orang bergiliran menjaganya jika ada binatang iblis yang tiba-tiba menyerang. Meskipun ada Master Bela Diri yang ditempatkan di sekitar perkemahan, tidak ada yang berani menurunkan kewaspadaan mereka karena binatang iblis bisa muncul dari langit atau bawah tanah. Bahaya bisa muncul kapan saja di pegunungan binatang iblis. Saat malam tiba, lokasi perkemahan dipenuhi api unggun. Si Feng memakan stick drum dari binatang iblis peringkat kedua, iblis kalkun. Ketika dia hendak kembali ke tendanya untuk beristirahat, dia melihat dua sosok berjalan ke arahnya. Itu adalah dua bersaudara, Li Bai Yun dan Li Bai Seng. Apa yang salah? Apakah kalian berdua sudah selesai? Si Feng duduk di dekat api unggun dan mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua. Tidak. Li Bai Yun menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, kami di sini untuk memberitahumu bahwa karena kami lebih lemah darimu, kami tidak akan memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang Yue Sian Zee sampai kami mengalahkanmu. Itu benar. Li Bai Seng berkata dengan wajah serius. Tetapi kami tidak akan menyerah karena hal ini. Kami akan berkultivasi dengan rajin dan dalam waktu lima tahun, kami akan melampaui Anda. Kalahkan kamu. Kamu tidak akan punya kesempatan. Si Feng berkata dengan jujur, bahkan jika kamu berkultivasi selama seratus tahun, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Aku menyarankan kamu untuk menyerah pada gagasan ini. Anda, kedua bersaudara itu berteriak serempak, kamu terlalu sombong. Sayang, Si Feng menghela nafas dan berkata, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Terserah kamu apakah kamu mau mendengarkan atau tidak. Setelah Si Feng selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan kedua bersaudara itu. Faktanya, dia mengatakan yang sebenarnya. Dia perlahan berdiri dan berjalan ke dalam tenda. Di luar tenda, suara Ngan Li Bai Seng terdengar, tunggu saja kami. Dalam lima tahun, saya pasti akan mengalahkanmu. Tentu saja. Tenda itu sangat kecil, yang ada hanya tikar jerami dan selimut. Si Feng duduk bersila di atas selimut dan menuangkan batu vitalitas yang dia peroleh dari monster yin yang dari cincin penyimpanannya. Dia mulai berkultivasi dengan mengedarkan seni dunia bawah Jeyu. Malam berlalu dalam sekejap mata, Si Feng membuka matanya dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Setelah semalaman menyerap, dengan seni dunia bawah Jeyu yang kuat, Si Feng telah menyerap 3.000 batu vitalitas tingkat rendah. Selain 3.000 batu vitalitas tingkat rendah yang dia serap di penginapan kota Bista di malam, masih ada 24.000 batu vitalitas tingkat rendah yang tersisa dari monster yin yang. Dia belum mulai menggunakan batu vitalitas kelas menengah, jadi dia masih punya 500. Namun, setelah menyerap 6.000 batu primal selama 2 malam terakhir, selain menyerapki kematian dari para prajurit dan binatang iblis di sepanjang jalan, budidaya Si Feng hanya meningkat 30%. Jika dia ingin menjadi roh bela diri bintang 4, dia memerlukan setidaknya 7 malam lagi untuk menyerap lebih dari 20.000 batu primal. Semakin tinggi budidaya seseorang, semakin sulit untuk maju. Si Feng telah mengembangkan seni dunia bawah Jeyu. Seni dunia bawah Jeyu begitu kuat hingga seperti ikan paus yang menghisap air. Jika itu adalah orang lain, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkultivasi perlahan untuk maju ke roh bela diri bintang 1. Sekalipun vitalitas dalam dantian sudah cukup, itu tetap bergantung pada pemahaman seni bela diri. Beberapa orang tidak memiliki pemahaman yang cukup, sehingga kemungkinan besar mereka akan terjebak pada kemacetan, tidak mampu membuat terobosan dalam hidup mereka. Si Feng adalah kaisar bela diri puncak di kehidupan sebelumnya, jadi dia tidak kekurangan pemahaman bela diri. Selama dia memiliki energi yang cukup, dia bisa langsung naik ke level berikutnya. Namun, Si Feng juga menemukan masalah. Karena dantiannya telah bergabung dengan api suci, energi yang dibutuhkan untuk naik ke tingkat berikutnya adalah dua kali lipat dari kehidupan sebelumnya. Sekarang, kekuatan Samsung Martial Spirit jauh lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Si Feng tidak tahu apakah penemuan ini baik atau buruk. Jika dia kembali ke puncak di masa depan, kekuatannya akan jauh lebih kuat daripada kehidupan sebelumnya. Namun, jalan yang harus dia lalui akan jauh lebih panjang dan sulit dibandingkan kehidupan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa kembali ke puncak Kaisar Beladiri sangatlah sulit. 64. Setelah istirahat malam dan reorganisasi, rombongan besar kembali berangkat dengan megah. Tadi malam damai, meskipun mereka menemukan beberapa binatang iblis, mereka semua ditemukan dan dibunuh oleh para prajurit yang berpatroli di malam hari. Binatang iblis terbang juga muncul di langit, tapi untungnya, hanya binatang iblis tingkat dua yang muncul kali ini. Di bawah kepemimpinan roh Beladiri Bintang 2, hanya seorang master Beladiri Samsung yang terluka ringan dan akhirnya terbunuh. Mungkin karena banyaknya korban kemarin, atau semakin dalam mereka memasuki pegunungan binatang iblis, semua orang di kerumunan menjadi lebih waspada dibandingkan kemarin. Sambil berjalan, Si Feng juga merasakan beberapa tatapan dingin. Sumber tatapan ini semuanya berasal dari beberapa pemuda. Beberapa dari mereka bahkan secara samar-samar mengungkapkan niat membunuh, seolah ingin membunuhnya. Si Feng secara alami memahami bahwa orang-orang ini bertindak seperti ini karena Yueuxiuang. Katanya wanita cantik itu berbahaya. Benar, orang-orang ini jelas ingin membunuhku. Jika mereka berani sombong, mereka akan tinggal di pegunungan binatang iblis selamanya. Si Feng berpikir dalam hati. Alasan mengapa dia tidak membunuh libersaudara kemarin adalah karena dia merasa libersaudara hanya ingin mengalahkannya, dan mereka tidak benar-benar ingin membunuhnya. Pada saat ini, Si Feng juga merasa bahwa teman lamanya, He Suan, yang berpisah dengannya di Cool Breeze Gang di kota binatang iblis kemarin, juga bergegas mendekat dan diam-diam bersembunyi di belakang. He Suan membawa total 15 orang bersamanya. Dua dari mereka memiliki aura terkuat, dan budidaya bela diri mereka harus berada di alam roh bela diri bintang 9. Si Feng tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia hanya mengira itu adalah nutrisi yang dikirim ke pintunya. Bagi Si Feng, yang mempraktikan keterampilan dunia bawah Yueuxiuang dan memiliki api suci sebagai dantiannya, cara tercepat untuk meningkatkan budidayanya adalah dengan membunuh dan meminum darah. Sekarang dia memiliki kekuatan kematian, kekuatan jiwa, dan darah segar yang dikirim secara otomatis ke pintunya. Mengapa Si Feng tidak dengan senang hati melakukannya? Lambat laun, semakin dalam para prajurit pergi ke pegunungan binatang iblis, semakin banyak binatang iblis yang mereka temui, dan semakin tinggi peringkat binatang iblis. Saat ini, binatang iblis peringkat 1 sudah tidak terlihat, dan binatang iblis peringkat 3 sudah sering terlihat. Korban para pejuang secara bertahap meningkat. Hanya dalam setengah hari, 5 master bela diri lainnya telah meninggal, dan 13 lainnya terluka. Namun, kecuali 3 orang yang lengannya digigit oleh binatang iblis dan 1 orang yang pahanya digigit, tangan dan kaki orang yang terluka lainnya masih utuh. Di bawah perawatan Yueuxiuang, luka-lukanya terkendali dan berangsur pulih. Mereka yang kehilangan lengan atau kakinya juga dirawat. Luka-luka mereka terhenti dan nyawa mereka terselamatkan. Seniman bela diri ini telah tinggal di pegunungan Dimenbis sepanjang tahun. Mereka telah mengembara antara hidup dan mati sepanjang tahun. Mereka sangat menyadari bahaya dari pegunungan Dimenbis. Meski sudah lama bersiap untuk mati atau cacat, namun tetap saja sulit bagi mereka untuk menerima musibah yang menimpa mereka. Tangan, tanganku hilang. Saya tidak akan pernah memiliki tangan ini. Kakiku, ah, kakiku, merayu, merayu. Bagaimana saya bisa hidup? Orang tua saya, istri saya, dan anak-anak saya semuanya membutuhkan saya. Ratapan terdengar di kerumunan. Banyak yang menggelengkan kepala dan menghela nafas, merasa simpati pada mereka. Beberapa orang tampak kedinginan. Mereka merasa bahwa sejak mereka memilih jalan ini, mereka seharusnya menyadarinya. Beberapa orang merasa sombong. Mereka senang karena bukan mereka yang kehilangan tangan dan kaki. Mendengar ratapan tersebut, mereka merasa sedikit bersemangat. Sifat manusia yang rumit diam-diam terjadi di antara lusinan orang ini. Saat ini, pepohonan di gunung menjadi semakin lebat dan tinggi. Cabang-cabang lebat dan dedaunan di atas kepala benar-benar menghalangi cahaya siang hari. Meski masih siang hari, suasana sekitar tiba-tiba menjadi suram dan aneh. Sekarang, tidak termasuk Yue Wu Shuang, ada 76 orang tersisa di tim ini. 76 orang ini disusun dalam formasi yang lebih detail. Lima seniman bela diri adalah pemimpinnya. Masing-masing memimpin 14 orang membentuk 5 tim kecil dengan Yue Wu Shuang sebagai pusatnya. Sifeng diatur untuk berada di sebelah Yue Wu Shuang. Dia seperti pengawal pribadi Yue Wu Shuang. Keduanya berpakaian putih, yang semakin menarik perhatian. Pada saat ini, Sifeng dapat dengan jelas merasakan bahwa tatapan yang diarahkan padanya menjadi semakin dingin. Beberapa di antaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Cantik, kamu sepertinya mencoba menyakitiku. Saya menarik lebih banyak kebencian sekarang. Sifeng mengeluh kepada Yue Wu Shuang. Adik laki-laki, apa yang kamu katakan? Kakak senior melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika bukan karena sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku akan menjelaskan diriku kepada paman senior Xiao Yao ketika aku bertemu dengannya di masa depan? Kata Yue Wu Shuang, seolah dia yakin Sifeng adalah murid Mo Xiao Yao. Sifeng tidak punya tenaga untuk menjelaskan padanya. Bahkan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, bukanlah hal yang baik untuk memberitahu orang-orang bahwa Kaisar Jiu Yu masih hidup. Melihat Sifeng tidak berkata apa-apa, Yue Wu Shuang melanjutkan, Menurut peta, hutan ini disebut hutan yin. Ini adalah wilayah monster tingkat ketiga, Serigala Yin. Jika kita ingin mencapai tujuan, kita harus melewati hutan ini. Jika Serigala Yin menemukan kita, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Dengan banyaknya kultifator yang bepergian bersama, monster level ketiga tidak terlalu menakutkan. Yang menakutkan adalah Serigala Yin hidup berkelompok. Jika mereka ditemukan oleh Serigala Yin dan tidak membunuhnya dalam waktu sesingkat mungkin, Ia akan memanggil sekelompok Serigala Yin. Semuanya, perhatikan. Jika kalian menemukan Serigala Yin, segera beritahu semua orang untuk membunuhnya bersama-sama. Jika tidak, jika ia memanggil sekelompok Serigala Yin, kita semua akan mati. Seseorang di antara kerumunan itu mengingatkan. Bagaimana jika sekelompok Serigala Yin muncul? Seseorang bertanya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jika kamu tidak ingin mati, cepat lari. Seseorang berkata. Namun, orang yang berbicara tersenyum dan berkata, Tapi jangan khawatir. Baru sebulan yang lalu, pemimpin kelompok tentara bayaran Serigala Iblis, Heilong, memimpin tentara bayarannya dan kebetulan melihat selusin monster tingkat 4, Beruang Es. Muncul di hutan ini dan bertarung dengan Serigala Yin. Pada akhirnya, Beruang Es dibunuh oleh Serigala Yin, dan Serigala Yin menderita banyak korban jiwa. Heilong kembali ke kota binatang Iblis. Hari itu, saya kebetulan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kelompok tentara bayaran Serigala Iblis membawa kembali mayat Beruang Es dan ratusan Serigala Yin. Pada akhirnya, Heilong mendapat keuntungan dari pertarungan antara Beruang dan Serigala. Ia itu betul. Seseorang melanjutkan, tidak ada yang perlu ditakutkan di hutan Yin sekarang. Bahkan jika ada Serigala Yin, jumlahnya tidak akan banyak. Selama kita berhati-hati, tidak akan ada korban jiwa yang besar. Kalau tidak, mengapa begitu banyak orang mau memasuki hutan Yin? Meskipun Komisi Yue Sian Zitinggi, kita masih harus hidup untuk membelanjakannya. Kamu mendengarnya, kan? Si Feng berkata kepada Yue Wu Shuang, tidak ada yang perlu ditakutkan di sini sekarang. Kekhawatiranmu tidak perlu. Saya harap begitu. Yue Wu Shuang mengangguk. 65. Begitu Yue Wu Shuang menyelesaikan kata-katanya, lampu hijau tiba-tiba muncul di hutan gelap di depan. Kemudian, seolah-olah terjadi reaksi berantai, semakin banyak lampu hijau muncul dan menyebar ke belakang. Bayangan. Bayangan Serigala, sialan. Siapa yang bilang Serigala Yin di hutan ini hampir punah? Seseorang berteriak ngeri. Berlari. Ah, ada juga Shadow Wolves di belakang kami. Kiri, kanan, di mana-mana. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada begitu banyak Serigala Bayangan di hutan Yin? Kita pasti sudah mati. Kerumunan tiba-tiba menjadi kacau. Setiap Shadow Wolf dewasa adalah binatang iblis peringkat 3, yang setara dengan prajurit Realm Martial Spirit. Setidaknya ada 2 atau 300 Serigala Bayangan di segala arah, yang setara dengan dikelilingi oleh 2 atau 300 prajurit Realm Martial Spirit. Sepertinya kekhawatiranmu tidak berlebihan. Ini akan merepotkan. Si Feng menoleh sedikit dan berkata pada Yue Wu Shuang di sampingnya. Dia memutar pergelangan tangannya dan pedang haus darah muncul di tangannya. Dia menoleh dan melihat ke arah Serigala Bayangan Abu-Abu yang mengeluarkan gumpalan udara Abu-Abu dingin. Meskipun setiap Shadow Wolf hanya seukuran Serigala biasa, tidak ada yang berani meremehkan binatang iblis tingkat 3. Tangan Yue Wu Shuang bergerak sedikit dan seruling diok muncul di tangannya. Aduh! Aduh! Pada saat ini, Shadow Wolf mulai bergerak. Mereka memperlihatkan wajah ganas mereka dan membuka mulut mereka untuk memperlihatkan 2 baris taring tajam. Mereka mulai menerkam para prajurit. Saya, saya tidak bisa bergerak. Para prajurit yang berada di pinggiran kerumunan berteriak ngeri. Udara dingin kelabu yang dipancarkan oleh Serigala Bayangan melayang ke tubuh mereka. Tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Bahkan tubuh prajurit Realm Martial Spirit menjadi lamban. Ah! 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 Ceritan terdengar terus-menerus. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin prajurit diterkam oleh Serigala Bayangan. Dua baris taring ganas itu menggerogoti mereka. Di hadapan begitu banyak binatang iblis tingkat 3, para master bela diri dan pejuang ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mengaum! Meskipun Martial Spirit Bintang 2 masih bisa bergerak, gerakannya lambat. Dia memegang kapak dua tangan yang terbakar dengan amukan api dan mengayunkannya. Namun, tiga Serigala Yin masih menerkamnya dan mendorongnya ke tanah. Salah satu Serigala Yin membuka mulutnya dan menggigit lehernya. Seorang prajurit Realm Martial Spirit telah jatuh. Terlalu menakutkan, Serigala Bayangan ini terlalu menakutkan. Itu, kita semua akan mati di sini. Aku tidak ingin mati. Seseorang selamatkan aku. Ah! Serigala Bayangan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, seniman bela diri diterkam oleh Serigala Bayangan dan digigit sampai mati. Pada saat ini, suara merdu seruling terdengar dari tengah. Ketika Serigala Yin yang menerkam mendengar seruling, mereka sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Kemudian, seolah kesakitan, mereka berguling-guling di tanah. Serigala Bayangan yang mengelilingi kerumunan tiba-tiba tampak seperti baru saja memakan racun. Yue Sian Xi, ini Yue Sian Xi. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak. Semua orang menoleh untuk melihat Yue Wu Shuang. Anda, Anda sedang mendekati kematian. Si Feng berteriak pada Yue Wu Shuang, yang sedang memainkan seruling. Kamu membakar jiwamu untuk menekan begitu banyak Serigala Bayangan. Kamu akan segera mati karena kelelahan jiwamu. Si Feng dapat merasakan bahwa kekuatan jiwa Yue Wu Shuang telah mencapai peringkat keempat. Namun, ada terlalu banyak Shadow Wolfes. Tidak mungkin bagi Yue Wu Shuang untuk menekan begitu banyak Serigala Bayangan hanya dengan kekuatan jiwanya. Membakar kekuatan jiwanya untuk menekan Serigala Bayangan sama dengan membakar api kelahirannya dengan api suci. Jiwanya akan sangat rusak dan rusak. Selanjutnya, kekuatan jiwa Yue Wu Shuang hanya berada di peringkat keempat. Menekan dua hingga tiga ratus Serigala Bayangan peringkat ketiga akan dengan cepat menghabiskan kekuatan jiwanya. Apa yang kalian semua lihat? Jika kamu ingin hidup, kenapa kamu tidak lari? Si Feng berteriak pada seniman bela diri itu. Ya, lari. Berlari. Para pembudidaya bereaksi dan berpencar seperti burung. Memanfaatkan fakta bahwa Serigala Bayangan sedang ditekan, mereka menggunakan keterampilan gerakan tercepat yang pernah mereka gunakan dalam hidup mereka dan dengan putus asa melarikan diri dari hutan yin. Dalam menghadapi kematian yang sebenarnya, siapa yang peduli dengan Yue Sianzi yang cantik? Siapa yang peduli mempertaruhkan nyawanya demi Yue Sianzi? Meskipun beberapa prajurit realm martial spirit melihat kembali ke Yue Wu Shuang, mereka masih pergi dengan enggan dengan ekspresi sedih. Kamu juga lari. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, suara Yue Wu Shuang terdengar di benak Si Feng. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirim pesan ke Si Feng. Si Feng memperhatikan bahwa tubuh Yue Wu Shuang sudah gemetar, dan wajahnya dipenuhi keringat. Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Yue Wu Shuang, kamu harus istirahat yang baik. Setelah mengatakan itu, Si Feng memukul bagian belakang kepala Yue Wu Shuang dengan telapak tangannya. Musik seruling yang merdu berhenti tiba-tiba, dan tubuh indah Yue Wu Shuang jatuh ke tanah. Si Feng mengulurkan tangan kirinya dan menarik Yue Wu Shuang ke dalam pelukannya. Membunuh, Si Feng memegang pedang darah di satu tangan dan Yue Wu Shuang di tangan lainnya sambil menyerang ke depan, bunuh. Segera setelah musik seruling berhenti, serigala bayangan yang terlihat seperti sedang sakit tiba-tiba berdiri, dan tubuh mereka sekali lagi memancarkan aura abu-abu yang dingin. Di depan Si Feng, ketujuh serigala bayangan baru saja berdiri. Sebelum mereka bisa pulih dari kondisi lemahnya, Si Feng menebas dengan pedangnya. Darah berceceran di mana-mana, dan tujuh serigala bayangan dipotong menjadi dua oleh Si Feng. Jing Liu mengaktifkan nether artnya, dan Saint Flame menyerap energi kematian, darah, dan kekuatan jiwa ketujuh serigala bayangan. Semua itu diserap oleh Si Feng, dan tujuh tubuh serigala bayangan dengan cepat layu. Jika seseorang ada di sini, mereka akan melihat aura dingin abu-abu yang dipancarkan oleh ratusan serigala bayangan mengalir menuju pusat seperti sungai, dan pusatnya adalah tempat Si Feng berada. Salah satu serangan paling kuat dari serigala bayangan tingkat tiga adalah aura dingin dan beracun. Itu bisa melumpuhkan makhluk hidup apapun yang menyentuhnya, tapi itu diserap oleh Jeyu Nether Art milik Si Feng. Kemudian dimurnikan di tubuhnya, diintegrasikan dengan Saint Flame, dan diubah menjadi Jeyu Nether Art. Setelah menyerap aura abu-abu dingin dari serigala bayangan, Si Feng menyempurnakannya di tubuhnya. Meskipun itu kurang dari setengah energi shadow demon dan batu spiritual tingkat rendah, yang paling penting adalah dia kebal terhadap aura abu-abu yang dingin. Aura abu-abu yang dingin tidak dapat digunakan, dan kekuatan serigala bayangan telah sangat berkurang. Aduh! Aduh! Serigala bayangan yang ganas meraung ke arah Si Feng. Kemudian, lusinan dari mereka membuka mulut, dan dari segala arah, mereka mengeluarkan aura abu-abu yang kental, dingin. Seperti gelombang cahaya abu-abu gelap, auranya membombardir Si Feng. Lusinan serigala bayangan terbang, membuka cakar tajam mereka, dan menerkam Si Feng. Kemudian, puluhan serigala bayangan membuka mulut mereka di tanah dan menerkam Si Feng. Serigala bayangan yang padat menyerang Si Feng dari segala arah. Si Feng diserang oleh serigala bayangan dari segala arah. 66. Seni Nether Jeyu Menyerap, Si Feng berteriak dengan suara rendah dan menyerap semua yinki abu-abu gelap yang datang dari segala arah. Kemudian, dia memegang Yue Wu Shuang lebih erat dengan tangan kirinya. Bang, Si Feng menginjak tanah dengan kaki kanannya dan berlari ke depan. Ilmu pedang Jeyu, pedang darah itu menjadi putih dan bersinar. Si Feng dan pedangnya berlari ke depan dalam garis lurus. Si Feng mencabik-cabik tubuh enam atau tujuh serigala seram di depannya. Darah, Anggota tubuh patah, tubuh patah, dan kepala beterbangan kemana-mana. Di belakangnya, serigala yang mengelilingi Si Feng meleset dari sasarannya. Mereka berbalik dan mengejar Si Feng. Sementara itu, Si Feng melakukan gerak kaki dan ilmu pedang Jeyu. Di depannya, lolongan serigala terus terdengar. Persis seperti itu, satu orang dan satu pedang berlari keluar dari pengepungan. Membunuh, Si Feng berteriak lagi. Dia membunuh beberapa gelombang serigala berturut-turut. Melihat bahwa dia akan keluar dari pengepungan, Si Feng mengumpulkan kekuatan Nether Jeyu miliknya lagi. Dia menginjak tanah dan menusukkan pedangnya ke depan. Desir, 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 desir. Sepanjang jalan, Si Feng mencabik-cabik serigala seram yang menghalangi jalannya lagi. Kali ini, dia berlari sejauh 20 meter ke depan dan akhirnya keluar dari gerombolan serigala seram dengan Yue Wu Shuang di pelukannya. Aduh, aduh. Di belakangnya, serigala seram melolong marah. Si Feng tidak melihat ke belakang atau berhenti. Dia berlari ke depan dengan liar sambil memegang Yue Wu Shuang di pelukannya. Dia bisa merasakan bahwa ketika dia dikepung oleh kawanan serigala tadi, semakin banyak dia membunuh, semakin banyak serigala yang ada. Siapa yang tahu berapa banyak lagi serigala yang ada di sarang serigala ini, atau apakah ada keberadaan tingkat yang lebih tinggi? Jika beberapa eksistensi tingkat 4 muncul, selain begitu banyak serigala iblis tingkat 3, dia mungkin harus menyampaikan keluhannya di sini. Si Feng berlari ke depan dengan marah. Ratusan serigala seram mengejarnya dengan enggan. Sayangnya, jarak di antara mereka secara bertahap diperlebar oleh ilmu pedang Si Feng. Setelah terus-menerus menggunakan teknik gerakannya untuk berlari selama beberapa jam, Si Feng akhirnya berhenti berlari. Dia berbalik dan menemukan bahwa dia akhirnya berhasil mengusir serigala bayangan yang ganas dan jahat itu. Hah, 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 Si Feng terengah-engah. Setelah berlari beberapa saat, dia merasa sedikit lelah. Melihat sekeliling dengan hati-hati, Si Feng menemukan bahwa dia akhirnya bergegas keluar dari hutan yang suram. Di depannya ada dua gunung tinggi yang berdiri berdampingan. Di tengah pegunungan ada jalan sempit yang hanya bisa memuat 3 atau 4 orang yang berjalan berdampingan. Si Feng membuka peta dan mencari lokasinya. Setelah memastikan lokasinya, dia melihat ke sepanjang jalan sempit. Setelah melewati jalan kecil ini, terdapat sebuah lembah bernama Lembah Racun Hijau. Ada rawa racun hijau di lembah, yang dipenuhi kabut hijau beracun sepanjang tahun. Itu adalah wilayah serangga, ular, dan binatang beracun. Melihat kecantikan tak sadarkan diri di pelukannya, Si Feng memutuskan untuk menunggu Yuewu Shuang bangun sebelum membuat rencana apapun. Terlebih lagi, jiwa gadis ini sangat tidak stabil saat ini. Jika dia tidak hati-hati, jiwanya akan tercerai-berai. Setelah sibuk selama setengah hari, Si Feng akhirnya membuka sebuah gua di lereng gunung. Dia menemukan beberapa kayu kering dan menyalakan api unggun. Dia meletakkan Yuewu Shuang di samping api unggun dan mulai berkultivasi dengan menyilangkan kaki. Setelah pertempuran di hutan Yin, dia melahap energi kematian beberapa pejuang dan energi abu-abu dingin, energi kematian, jiwa, dan darah banyak serigala seram. Energi api suci sedikit meningkat. Itu seperti cangkir besar yang perlahan terisi air. Awalnya, energi Samsung Martial Spirit Realm untuk menerobos ke level bintang 4 hanya 30%. Sekarang, jumlahnya meningkat 10%. Namun, yang paling membuat Si Feng bersyukur adalah energi jiwanya telah mengalami kemajuan. Setelah menyerap begitu banyak jiwa serigala seram, ada tanda bahwa dia akan menerobos. Tangan Si Feng membentuk segel secara alami. Dia berteriak dengan suara rendah, hancurkan. Tiba-tiba, seolah-olah mata air spiritual telah mengalir, Si Feng merasa segar dari lubuk jiwanya. Seluruh jiwanya telah disublimasikan. Energi jiwanya akhirnya memasuki tingkat pertama. Si Feng membuka matanya dan menatap Yue Wu Shuang yang sedang berbaring di samping api unggun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, gadis ini terlalu ceroboh. Dia membakar energi jiwanya untuk menyelamatkan orang-orang itu. Konyol sekali. Setelah mengatakan itu, Si Feng berdiri dan berjalan menuju Yue Wu Shuang. Dia berjongkok di sampingnya dan menekankan tangan kanannya ke dahinya. Setelah beberapa saat, Si Feng menghela nafas lega. Untungnya, jiwanya yang kacau perlahan mulai stabil. Untungnya, saya menghentikannya tepat waktu. Nyawanya tidak dalam bahaya. Namun, ranah jiwanya telah turun satu tingkat. Sepertinya dia tidak akan bangun untuk sementara waktu. Bagi banyak orang, termasuk para pemurni misterius yang dihormati, untuk mencapai energi jiwa tingkat keempat dari tingkat ketiga akan membutuhkan waktu yang tidak diketahui. Di benua Tianheng, ada banyak pemurni misterius, apoteker, dan penanam jiwa lainnya yang dikenal sebagai jenius. Namun, mereka terjebak pada level itu sepanjang hidup mereka. Perbedaan antara alam roh dan alam raja hanya satu langkah, namun perbedaannya seperti langit dan bumi. Namun, bagi keturunan Kaisar Jiu Yu, dengan senineter Jiu Yu dan bakat Yue Wu Shuang, energi jiwanya dapat mencapai alam raja tingkat keempat dalam dua hingga tiga tahun jika dia cepat, dan lima hingga enam tahun jika dia lambat. Oleh karena itu, Si Feng tidak terlalu mengkhawatirkan Yue Wu Shuang. Selama dia beristirahat selama beberapa hari, dia akan baik-baik saja. Eh, antek-antek itu juga keluar dari hutan. Apakah karena serigala iblis mereka berhubungan dengan serigala seram? Si Feng tiba-tiba merasakan bahwa kelompok tentara bayaran serigala iblis, yang diam-diam mengikuti mereka, juga telah keluar dari hutan yin. Sejak di kota binatang iblis, ketika Si Feng dan He Suan saling bertukar pukulan, Si Feng diam-diam meninggalkan bekas di tubuh He Suan. Oleh karena itu, ketika He Suan mendekat, Si Feng merasakannya. Bagus sekali. Saya hanya butuh bantuan, dan otomatis mereka mendatangi saya. Saya hanya khawatir mereka tidak berani datang. Si Feng berkata sambil berdiri dan berjalan menuju pintu masuk gua. Berdiri di pintu masuk gua, Si Feng melihat ke bawah dan melihat enam belas sosok menunggangi serigala setan. Salah satunya adalah He Suan, dan dua lainnya juga menunggangi serigala iblis tingkat ketiga seukuran gajah. Keduanya adalah dua puncak prajurit spirit realem yang Si Feng rasakan sebelumnya. Komandan muda, mungkinkah anak itu sudah memasuki lembah racun hijau? Seorang master bela diri bintang sembilan yang duduk di atas serigala iblis melihat sekeliling dan bertanya pada Helong. Apakah kamu yakin anak itu tidak melarikan diri bersama orang banyak? He Suan bertanya. Tidak, seorang master bela diri menganggup dengan pasti. Anak itu dan Yue Wu Shuang tidak termasuk di antara mereka yang melarikan diri. Kami juga diam-diam menangkap seseorang dan menginterogasinya. Mereka dikelilingi oleh serigala seram. Yue Wu Shuanglah yang menekan serigala seram dan membiarkan mereka melarikan diri. Dikatakan bahwa anak itu terpesona oleh kecantikan Yue Wu Shuang dan pada akhirnya tinggal bersamanya. Menurutku, karena anak itu dan Yue Wu Shuang tidak melarikan diri dari hutan Yin, mereka mungkin dicabik-cabik oleh serigala seram. Lagi pula, hanya kelompok tentara bayaran serigala iblis kita yang mengetahui jalan rahasia bawah tanah hutan Yin. Selain itu, kami tidak menemukan jejak orang luar di bagian tersebut. Jika itu masalahnya, itu terlalu mudah untuk sepasang anjing ini. 67. He Suan berkata dengan enggan. Saat dia selesai berbicara, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di atas kepalanya. Kamu tidak perlu menebak-nebak lagi. Jangan mencariku. Aku di sini. Begitu si Feng selesai berbicara, enam belas kepala terangkat pada saat yang sama, dan enam belas mata tertuju ke langit. Di lereng gunung, mereka melihat sebuah gua, dan di pintu masuk gua berdiri sesosok tubuh muda. Bagus, bagus, orang ini belum mati. Jika dia benar-benar dimakan oleh serigala-serigala itu, itu akan terlalu mudah bagimu. He Suan tertawa gembira saat melihat si Feng. Bajingan kecil, berlututlah dan bersujud padaku. Saat aku menyiksamu, aku bisa mempertimbangkan untuk menggunakan lebih sedikit cara. He Suan berkata dengan keras kepada si Feng, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Sudut mulut si Feng melengkung. Dengan senyum mengejek di wajahnya, dia berkata, dia komandan resimen muda yang agung dan bersemangat tinggi. Segera setelah itu, dengan pemikiran dari si Feng, ekspresi He Suan, yang menunggangi serigala iblis yang tinggi, segera berubah. Dia tiba-tiba merasa kehilangan kendali atas tubuhnya. Tubuhnya miring dan He Suan entah kenapa terjatuh dari serigala iblis itu. Bang, tubuh tinggi dan koko itu jatuh ke tanah. Komandan muda. Apa yang sedang terjadi? Komandan muda. Ketika semua orang melihat He Suan tiba-tiba jatuh dari serigala iblis, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka semua melompat turun dari serigala iblis dan berlari menuju He Suan, hanya menyisakan dua seniman bela diri di puncak roh bela diri bintang sembilan di serigala iblis. Mereka saling memandang dan melihat keraguan di mata satu sama lain. Kemudian mereka mengangkat kepala dan melihat lagi sosok muda di lereng gunung. Si Feng melangkah maju, lalu dia melompat turun dari lereng gunung, yang tingginya lebih dari sepuluh meter, dan jatuh ke tanah dalam beberapa tarikan napas. Melihat He Suan, Si Feng menganggup puas dan berkata, Tidak buruk. Saat aku mempelajari keterampilan wayang ini, aku hanya bermain dengan binatang buas. Aku tidak mengira itu akan bekerja dengan baik pada binatang sepertimu. Anda, jadi kamulah yang melakukan ini. He Suan menemukan bahwa tubuhnya telah kembali normal. Dia mendorong bawahannya yang datang membantunya dan berteriak pada Si Feng, Ayo kita pergi bersama dan melumpuhkan binatang ini dulu. Sky Wolf, Lone Wolf, kalian berdua menyerang bersama. Jangan sopan pada bajingan kecil ini. He Suan merasa pemuda di depannya itu sangat aneh. Pertama, dia mengirimnya terbang dengan pukulan dari Cool Breeze Gang. Kemudian, dia menggunakan semacam sihir untuk mengendalikannya. Atas perintah He Suan, 13 master bela diri bintang 9 di puncak bergerak bersama. Mereka bekerja sama dengan baik. Kerumunan menyebar dan mengepung Si Feng. Sabre Ki, Swot Ki, Sabre Sado, Swot Sado, Flame, dan arus listrik menyapu ke arah Si Feng. Adapun tunggangan mereka, mereka melompat keluar dari belakang tuan mereka, membuka mulut, dan meludahkan 13 api hitam ke arah Si Feng. Dua roh bela diri bintang 9 di puncak, serigala langit dan serigala penyendiri, saling memandang dan mendesak tunggangan mereka untuk bergegas menuju Si Feng. Si Feng memegang pedang berwarna merah darah dan berteriak dengan suara rendah, langkah kedua dari teknik pedang Jeyu, jurus pedang Cao Tik. Tubuh Si Feng sepertinya tidak bergerak, tetapi garis-garis pedang Ki putih yang tidak teratur muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, semakin banyak pedang Ki yang muncul. Si Feng tenggelam dalam pedang Ki yang tidak teratur, dan sosoknya samar-samar terlihat. Pada saat ini, para prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala ajaib dan serigala ajaib menyerang langsung ke pedang Ki. Tapi kelompok tentara bayaran serigala ajaib menemukan bahwa garis-garis pedang Ki putih yang tidak teratur tiba-tiba bergerak. Dengan Si Feng sebagai pusatnya, garis-garis pedang Ki bersilangan dan menari dengan liar, seperti badai kecil yang dibentuk oleh pedang Ki. Garis-garis Sabre Ki, Swat Ki, Sabre Sado, Swat Sado, dan api hitam memasuki badai kecil dan segera berubah menjadi ketiadaan. Keterampilan bela diri macam apa ini? Pedang naga gilaku seperti batu yang tenggelam ke laut saat menghantamnya. Begitu juga dengan pedang Ki matahari teriku. Semuanya, serang pusat pada saat yang sama. Saya tidak percaya bahwa kekuatan gabungan dari begitu banyak dari kita tidak dapat menghancurkan keterampilan bela diri miliknya. Para prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala ajaib berteriak satu persatu. Pergi, teriakan jelas si Feng keluar dari badai pedang Ki. Garis-garis pedang Ki putih tiba-tiba melesat ke depan seperti ledakan kembang api, membingungkan mata orang. Ah, 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 ah. Para seniman bela diri dari kelompok tentara bayaran serigala iblis menderita dampak energi pedang putih yang pekat dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Bahkan serigala iblis bersujud, kepala mereka terkubur jauh di dalam tanah. Di bawah tebasan energi pedang, luka berdarah muncul di tubuh mereka. Pedang Ki di sekitar si Feng menghilang. Dia menatap ke langit dan bergumam, hanya dua belalang yang melompat. Apakah kamu pikir kamu bisa menghindari rasa sakit fisik karena kamu bisa melompat tinggi? Di udara, Sky Wolf dan Lone Wolf masing-masing mengendarai serigala ajaib tingkat tiga. Manusia dan serigala bergabung menjadi satu, terbakar dengan api hitam. Itu seperti dua gunung hitam yang menyala-nyala, menekan si Feng seperti dua meteorit hitam yang menyala-nyala. Tebasan akhirat, si Feng mengayunkan pedangnya, menebas dua pedang Ki berbentuk bulan sabit putih yang menghantam kehampaan. Peng, peng, kedua bola api hitam itu segera padam oleh pedang Ki, memperlihatkan sosok dua seniman bela diri yang duduk di atas serigala iblis. Saat ini, wajah Sky Wolf dan Lone Wolf penuh rasa tidak percaya dan ketakutan. Kedua pria dan dua binatang itu tiba-tiba jatuh dari langit seperti burung besar tanpa sayap, menghantam tepat di depan kaki si Feng. Ledakan, ledakan, debu diaduk. Ini, He Suan, yang berada di sisi lain, tercengang. Dia tidak percaya bahwa apa yang baru saja terjadi di depan matanya adalah nyata. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Orang-orang yang dia bawa semuanya telah jatuh dalam waktu singkat, termasuk dua marsial spirit bintang sembilan puncak. Begitu banyak orang yang dikalahkan oleh semut sehingga dia selalu mengira dia bisa mencubit sampai mati sesuka hati. Tidak, ini tidak mungkin nyata. Itu pasti mimpi. Itu pasti. He Suan melihat ke debu dan berbisik. Tangan kanannya mencubit kaki kanannya dengan kuat. Berusaha membangunkan mimpi konyol itu dengan kesakitan. Tapi itu sangat menyakitkan. Itu adalah mimpi yang menyakitkan. Kemudian, He Suan melihat bayangan hitam perlahan muncul dari debu. Kemudian, bayangan hitam keluar dari debu. He Suan melihat wajah muda yang paling enggan dia lihat saat ini. Ada apa? Komandan muda He. Kenapa kamu terlihat seperti tidak ingin melihatku? Dimanakah antusiasme yang Anda rasakan saat melihat saya tadi? Saya ingat ketika saya muncul tadi, Anda sangat bersemangat dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Si Feng berkata kepada He Suan dengan ekspresi lucu. Saat dia berbicara, dia perlahan berjalan menuju He Suan. Anda, jangan datang. 68. Apakah kamu takut? Si Feng berhenti dan bertanya pada He Suan dengan ekspresi lucu di wajahnya. Takut. Kenapa aku harus takut padamu? He Suan tampak seperti Rusa yang ketakutan sekarang, tetapi setelah mendengar kata-kata Si Feng, dia segera menjadi tegar lagi. Ayahku adalah Helong, pemimpin kelompok tentara bayaran Serigala Iblis. Dia adalah ahli alam Raja Beladiri. Jika kamu berani menyentuhku, bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalimat ini terdengar familiar. Si Feng mengerutkan kening saat dia mengingatnya. Kemudian dia teringat dan berkata, Oh, saya ingat sekarang. Saya mendengar kata-kata serupa beberapa hari yang lalu, tetapi keesokan harinya, ayahnya langsung dibunuh oleh saya. Saya yakin ayahmu tidak terkecuali. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Si Feng terus berjalan menuju He Suan. Tidak, jangan datang. He Suan berteriak dengan suara rendah. Kemudian dia dengan cepat berbalik dan menggunakan gerakan tubuhnya untuk melarikan diri. Dengan pemikiran dari Si Feng, He Suan segera kehilangan kendali atas tubuhnya. Tubuhnya, yang telah berbalik, dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat dan kembali menghadap Si Feng lagi. Melihat Si Feng dengan senyuman di wajahnya dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, He Suan merasa bahwa pemuda yang tampaknya tidak berbahaya ini seperti iblis yang ingin membunuhnya. Pedang berdarah iblis itu bersinar dengan cahaya merah yang aneh, yang sangat menyelaukan di bawah sinar matahari. Seluruh pedangnya seperti sabit malaikat maut yang menuai nyawa. He Suan bahkan menyesali dalam hatinya bahwa dia telah memprovokasi iblis ini tanpa alasan. Dia telah memotong antrean untuk menunjukkan statusnya di kota binatang iblis, tapi dia telah membayar harganya dengan nyawanya. Dia bisa saja menjauh dari iblis ini dan tidak melakukan apapun dengannya mulai sekarang. Tetapi karena kemarahan di dalam hatinya, dia mengikutinya ke sini dan menyerahkan nyawanya untuk dibunuh. He Suan menyesalinya. Jika ada obat penyesalan di dunia ini, He Suan pasti tidak akan memprovokasi orang ini. Namun kematian perlahan mendekatinya. Di antara anggota kelompok tentara bayaran serigala iblis, Si Feng menemukan bahwa kekuatan jiwa He Suan adalah yang terkuat di antara mereka. Tidak, jangan datang. Jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku berjanji akan memberimu 10 ribu batu primordial. Tidak, 100 ribu. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberitahu ayahmu untuk membiarkanmu menjadi wakil pemimpin kelompok tentara bayaran serigala iblis kami. Si Feng mendekati He Suan langkah demi langkah. Ketakutan menyebar di hati He Suan sedikit demi sedikit. He Suan merasakan kematian yang mendekat. Tubuh tinggi He Suan gemetar memikirkan ujung tajam pedang darah yang memotong lehernya. Siapa yang akan menyelamatkanku? Serigala langit. Serigala kesepian. Ayah. Lei Han. Siapa di antara kalian yang bisa menyelamatkanku? Saya tidak ingin mati. Ketakutan membuat He Suan menutup matanya. Dia tidak berani menatap Si Feng, apalagi pedang berdarah di tangan Si Feng. Tiba-tiba, He Suan merasa seolah seluruh tubuhnya melayang ke langit. Apakah seorang ahli datang untuk menyelamatkanku? Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak He Suan. Segera setelah itu, He Suan merasakan seluruh dunia berputar. Dia membuka matanya, dan pupil matanya langsung melebar. He Suan tiba-tiba melihat seorang pria muda memegang pedang berdiri di tanah di bawah, dan di depan pemuda itu berdiri tubuh tanpa kepala. Leher tanpa kepala masih menyemburkan darah merah cerah. Ini adalah milikku. Setelah membunuh He Suan, Si Feng mulai melahap kekuatan kematian, daging, dan darah. Tubuh tanpa kepala di depannya dengan cepat menyusut seperti balon bocor. Si Feng mengangkat kepalanya dan menyingkirkan pedangnya. Melihat kepala yang jatuh, dia memberi isyarat dengan tangannya. Serangkaian karakter Tau Putih yang aneh dan bengkok muncul di tangannya dan melayang ke kepala He Suan, mengebor dahinya satu per satu. Ketika kepalanya jatuh, Si Feng mengulurkan tangan dan meraih kepala He Suan seolah sedang menangkap bola. Dengan menggunakan gerakan tubuhnya, dia melompat ke depan gunung dan kemudian melompat ke dalam gua di tengah gunung. Di gua yang gelap, Yue Wu Shuang masih koma. Api di sebelahnya masih menyala. Setelah kembali ke gua, Si Feng melemparkan kepala di tangannya ke Yue Wu Shuang. Ketika kepala itu hendak mengenai kepala Yue Wu Shuang, tiba-tiba kepala itu berhenti di kehampaan. Si Feng mengoperasikan kekuatan jiwanya dan menekannya ke kepala yang tergantung. Segera, jiwa He Suan diambil dari kepalanya. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Suara kutukan He Suan terdengar dari jiwa tembus pandang seukuran kepalan tangan. Suara mengutuk. Si Feng tidak repot-repot memperhatikannya, karena orang ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Sambil berpikir, dia menghapus semua kesadaran He Suan dari jiwa, hanya menyisakan jiwa paling murni, yang mengalir ke dahi Yue Wu Shuang untuk memberi makan kekuatan jiwanya. Hem, Yue Wu Shuang, yang sedang koma, tiba-tiba mengerang nyaman saat jiwanya terpelihara. Setelah melakukan semua ini, Si Feng tidak lagi memiliki nilai kepala sedikitpun. Dia menyedot kepala itu ke tangannya dan melemparkannya keluar gua seolah-olah sedang membuang sampah. Melihat Yue Wu Shuang, Si Feng bergumam, gadis ini akan segera bangun. Kemudian, Si Feng keluar dari gua, sampai ke pintu masuk, dan melompat turun dari lereng gunung lagi. Di darat, masih ada 15 prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala iblis dan 15 serigala iblis. Si Feng hanya melukai meridian mereka dan membuat mereka tetap hidup untuk saat ini. Si Feng menjentikkan tangan kanannya dan menyuntikkan segel rune ke tubuh para prajurit. Segel ini sama dengan yang dia suntikkan ke tubuh He Suan. Selama mereka disuntik, kebebasan dan kehidupan orang-orang ini akan dikendalikan oleh Si Feng. Mulailah pulih dari lukamu. Jika menurutku kamu belum pulih dalam dua jam, turunlah dan temani He Suan, kata Si Feng dingin. Meskipun meridian mereka rusak dan mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak, mereka adalah master bela diri bintang sembilan dan roh bela diri bintang sembilan. Dua jam sudah cukup bagi mereka untuk pulih. Terlebih lagi, kelompok tentara bayaran ini, yang telah berada di pegunungan binatang ajaib sepanjang tahun, akan membawa obat penyembuh bersama mereka. Ketika para prajurit ini melihat Si Feng menyuntikkan segel rune ke tubuh mereka, mereka sudah tahu bahwa hidup mereka berada di bawah kendali pemuda ini. Mereka tidak ragu bahwa pemuda ini akan berbelas kasihan kepada mereka. Bahkan komandan muda, He Suan, telah terbunuh oleh pedangnya dan nutrisi dalam tubuhnya telah diserap olehnya. Adegan tadi membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Jika tubuh keriput yang tergeletak di sana adalah mereka. Mereka tidak berani terus memikirkannya. Mereka hanya ingin bertahan hidup dan terbebas dari kemalangan ini. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup sekarang adalah dengan melakukan apa yang dikatakan pemuda ini dan tidak membangkang. 69. Si Feng memandang serigala iblis He Suan. Meskipun itu hanya monster peringkat ketiga, Si Feng menemukan ada sesuatu yang berbeda pada serigala iblis ini. Saat Si Feng mendekati He Suan barusan, serigala iblis ini menyampaikan pemikiran kepada Si Feng, bunuh dia. Si Feng menganggap ini menarik. Dia berpikir dalam hati, serigala iblis ini pasti sering disiksa oleh He Suan. Melihatnya mendekat, Si Feng menemukan bahwa serigala iblis yang tinggi ini tampaknya ketakutan. Ia menatapnya dan mundur. Di wajah serigala ganas itu, ada ekspresi panik yang lebih mirip manusia. Semakin Si Feng melihatnya, semakin dia menganggapnya menarik. Dia merasa monster peringkat ketiga ini memang berbeda. Umumnya monster peringkat ketiga memiliki kecerdasan spiritual yang sangat rendah, tidak jauh berbeda dengan monster biasa. Namun, Si Feng menemukan bahwa monster ini telah memperoleh kecerdasan spiritual. Biasanya, monster peringkat rendah seperti serigala iblis hanya akan memperoleh kecerdasan spiritual jika mereka cukup beruntung untuk berevolusi menjadi monster tingkat raja peringkat keempat. Jika mereka memiliki kecerdasan manusia, setidaknya mereka akan menjadi monster tingkat raja peringkat lima. Jika mereka berevolusi menjadi monster peringkat enam, mereka akan bisa berubah menjadi manusia. Namun, bagi binatang iblis dengan garis keturunan rendah seperti serigala iblis, peringkat ketiga adalah batasnya. Serigala iblis ini mungkin adalah hasil persilangan antara nenek moyangnya dan monster dari garis keturunan lain. Itu sebabnya ia memperoleh kecerdasan spiritual di peringkat ketiga, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke arah serigala iblis. Si Feng memandang serigala iblis itu dan bergumam. Kemudian, sebuah rune ditembakkan dan memasuki tubuh serigala iblis itu. Sekarang aku kekurangan tunggangan, aku akan menggunakanmu dulu. Jika kamu gagal berevolusi menjadi monster peringkat empat di masa depan, aku akan membunuhmu dan memakan dagingmu, kata Si Feng kepada serigala iblis. Mengaum, mengaum, serigala iblis meraung ke arah Si Feng, seolah-olah dia memahami maksud Si Feng dan menyatakan ketidakpuasannya terhadap Si Feng. Kamu hanyalah monster tingkat rendah. Ada monster di mana-mana di pegunungan monster bis. Jika kamu mengaum lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Mendengar kata-kata Si Feng, serigala iblis itu dengan patuh menutup mulutnya dan menurunkan tubuhnya, menunjukkan bahwa ia bersedia mengakui Si Feng sebagai tuannya. Si Feng tidak terus memperhatikannya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu masuk gua di tengah gunung. Pada saat ini, sosok putih cantik sedang berdiri di sana. Setelah menyerap jiwa He Suan, Yue Wu Shuang terbangun. Pada saat ini, dia sedang melihat ke bawah dan kebetulan menatap mata Si Feng. Kemudian, Yue Wu Shuang melompat turun dari lereng gunung dan mendarat tepat di depan Si Feng setelah beberapa nafas. Kamu sudah bangun? Si Feng menyapa Yue Wu Shuang. Yue Wu Shuang menoleh untuk melihat sekeliling. Melihat para prajurit dan serigala iblis mulai pulih, dia mengerutkan kening, wajahnya bingung. Dia bertanya pada Si Feng, apa yang terjadi? Saya ingat kami dikelilingi oleh serigala Yin di hutan Yin. Bagaimana kita bisa sampai di sini? Di mana tempat ini? Apa yang salah dengan mereka? Yue Wu Shuang, yang baru saja bangun, menanyakan semua pertanyaan di kepalanya. Si Feng menunjuk ke hutan di belakangnya dan berkata kepada Yue Wu Shuang, itu hutan Yin. Kami dikepung oleh serigala Yin. Dasar bodoh, kamu ingin menjadi manusia, tapi aku menyelak kamu. Pada akhirnya, kami cukup beruntung untuk melarikan diri dari sini. Kemudian Si Feng menunjuk ke orang-orang dari kelompok tentara bayaran serigala Setan dan berkata, orang-orang yang Anda rekrut semuanya melarikan diri. Baru saja, saya membantu Anda merekrut beberapa orang lagi. Dan orang-orang ini baik hati dan benar. Mereka tidak peduli dengan hidup dan mati. Yue Wu Shuang tidak bodoh. Dia secara alami memahami bahwa orang-orang ini tidak baik hati dan tidak saleh. Semuanya terluka parah karena diancam oleh Si Feng dan dipaksa oleh Si Feng. Saat matanya dengan hati-hati menyapu para prajurit dan serigala iblis ini lagi, Yue Wu Shuang berbisik. Mereka dari kelompok tentara bayaran serigala iblis. Kemudian, Yue Wu Shuang menatap Sky Wolf dan Lone Wolf dan berseru, roh bela diri bintang sembilan di puncak. Itu benar, Si Feng mengangguk. Yue Wu Shuang memandang Si Feng dengan aneh dan bertanya dengan serius, kamu masih sangat muda. Level apa yang telah kamu capai dalam seni bela diri? Kemudian Yue Wu Shuang sepertinya teringat sesuatu dan berkata, aku hampir lupa. Kamu adalah murid paman bela diri Xiao Yao. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang seni bela diri, aku tahu beberapa seni bela diri Jeyu dan keterampilan tiada taranya. Si Feng tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini. Sebaliknya, dia berkata kepada Yue Wu Shuang, saya menemukan bahwa meskipun kekuatan jiwa Anda telah mencapai tingkat keempat, Anda tidak tahu apa-apa tentang serangan jiwa. Qin Rufan hanya mengajarimu dao budidaya jiwa dan dao pengobatannya. Sepanjang jalan, Si Feng juga menemukan bahwa Yue Wu Shuang tidak menggunakan serangan jiwa apapun. Bahkan ketika dia bertemu dengan serigala yin, dia membakar kekuatan jiwanya dan menyebarkannya dengan bantuan gelombang suara, tetapi itu hanya menekan jiwa serigala yin. Kamu kasar sekali. Beraninya kamu memanggil tuanku dengan namanya. Kamu, Yue Wu Shuang tiba-tiba terpana karena Si Feng mengiriminya pesan jiwa. Segel pengguncang jiwa Jeoyu. Menggunakan kekuatan jiwa untuk membentuk segel dan mengguncang jiwa musuh. Ini adalah salah satu seni bela diri Yu Ming, segel pengguncang jiwa Jeoyu. Seru Yue Wu Shuang. Pahami dengan baik, aku tidak ingin kamu menyeretku ke bawah lagi. Kata Si Feng. Oke, Yue Wu Shuang menganggup dan kemudian tersenyum manis pada Si Feng seperti bunga bakung yang sedang mekar. Terima kasih, adik muda. Saya pergi. Kemudian Yue Wu Shuang berjalan menuju gunung dan melompat. Sosok cantiknya melompat di antara bebatuan dan melompat menuju gua di tengah gunung. Meskipun budidaya Yue Wu Shuang rendah, hanya pada tingkat master bela diri bintang enam, tidak masalah baginya untuk melompat ke atas gunung. Menyaksikan sosok putih cantik berjalan ke dalam gua, Si Feng membuang muka. Gadis ini baik hati dan memiliki semangat mengorbankan dirinya untuk orang lain. Murid Kin Rufan baik, tetapi di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, sulit untuk mengatakan apakah itu hal yang baik atau buruk. Yue Wu Shuang tidak akan bisa memahami segel pengguncang jiwa Jiu Yu dalam waktu sesingkat itu. Langit semakin gelap, dan semakin merepotkan untuk memasuki lembah racun hijau di malam hari. Si Feng duduk bersila di tanah dan menuangkan batu purba dari cincin penyimpanannya untuk diolah. Langit menjadi gelap, lalu siang hari. Matahari terbit perlahan di langit, memberikan lapisan cahaya baru pada dunia. Setelah semalaman berkultivasi, lebih dari sepuluh binatang iblis muncul, tetapi kebanyakan dari mereka dibunuh oleh serigala iblis yang menjaga Si Feng. Beberapa binatang iblis peringkat tiga langsung terbunuh oleh energi pedang Si Feng. Si Feng membuka matanya dan perlahan-lahan menghembuskan udara keru abu-abu gelap. Di sisi lain, 15 serigala iblis dari kelompok tentara bayaran serigala iblis juga telah pulih. Melihat Si Feng tidak melakukan apapun, mereka juga duduk bersila di tanah untuk berkultivasi. Si Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke gua di tengah gunung. Dia melihat sosok cantik berkulit putih berdiri di sana. Yue Wu Shuang melihat Si Feng memandang dan tersenyum pada Si Feng. 70. Di jalan pegunungan menuju lembah racun hijau, 15 prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala iblis berjas prajurit hitam menunggangi serigala iblis mereka di depan. Si Feng membiarkan Yue Wu Shuang menunggangi serigala iblisnya dan mengikuti di belakang mereka. Di tengah perjalanan, jalan pegunungan dipenuhi racun hijau dari lembah racun hijau. Namun, Yue Wu Shuang sudah mengetahui tentang lembah racun hijau sebelum memasuki pegunungan Monster Beast, jadi dia sudah menyiapkan penawarnya. Oleh karena itu, ketika mereka memasuki jalur pegunungan, Yue Wu Shuang memberikan satu kepada setiap orang dan setiap serigala iblis. Setelah menelan penawarnya, tidak ada seorang pun yang diracuni saat berjalan di kabut beracun. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang lembah racun hijau? Si Feng memanggil Lone Wolf ke sisinya dan bertanya padanya. Lone Wolf adalah pria kurus dan tampak serius. Hidupnya ada di tangan Si Feng. Mendengar pertanyaan Si Feng, dia menjawab dengan jujur, ada rawa racun hijau di lembah racun hijau. Rawa itu dipenuhi kabut beracun sepanjang tahun. Semua binatang iblis yang tinggal di sana sangat beracun. Kudengar ada binatang iblis tingkat 4 yang tinggal di sana. Kala jengking beracun bersayap hitam di sana. Pernahkah kamu ke sana? Si Feng bertanya lagi. Tidak. Lone Wolf menggelengkan kepalanya. Itu dipenuhi dengan kabut beracun, binatang beracun, dan binatang iblis. Lebih baik pergi ke daerah lain untuk berburu binatang iblis dengan peringkat yang sama. Jadi begitu, Si Feng sedikit mengangguk. Binatang iblis peringkat 4, serangga beracun, dan binatang buas. Tempat ini sulit untuk ditangani. Si Feng menyebarkan petanya. Lembah racun hijau adalah satu-satunya cara untuk menemukan rumput naga api. Rumput naga api tumbuh di kedalaman rawa racun hijau dan perbatasan wilayah api. Hati-hati. Itu adalah piton racun hijau tingkat 3. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari depan. Di jalan pegunungan yang dipenuhi kabut hijau, seekor ular piton hijau dengan kepala seukuran pintu muncul. Ia membuka mulutnya, memperlihatkan lubang hitam. Itu tampak seperti jurang maut. Kabut hitam beracun menyembur keluar dari lubang hitam, menenggelamkan para prajurit di depan dalam sekejap mata. Itu terus menyebar ke depan dengan cepat, dan bahkan Si Feng segera tenggelam dalam kabut hitam beracun. Namun, Si Feng tidak merasakan apapun karena obat penawar yang diberikan Yue Wu Shuang kepada mereka adalah pil penawar racun tingkat 4. Mereka kebal terhadap kabut beracun binatang iblis peringkat 3. Mengaum. Tiba-tiba, Green Poison Piton mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Raungan ini terdengar seperti kesakitan. Kabut hitam beracun datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Para praktisi bela diri melihat ular piton raksasa di depan mereka berguling-guling di tanah. Kepala dan tubuhnya yang besar terus-menerus menabrak dua gunung di kedua sisinya, menimbulkan suara gemuruh. Si Feng memandangi ular piton raksasa itu dan secara alami memahami apa yang sedang terjadi. Dia memandang Yue Wu Shu. Yue Wu Shuang sedang duduk di atas serigala iblis, sedikit terengah-engah. Dia tampak agak lemah. Dialah yang telah menggunakan segel pengguncang jiwa Jeyu pada ular piton raksasa itu. Namun, kekuatan spiritualnya saat ini hanya berada di peringkat ketiga. menggunakan segel penggetar jiwa Jeyu pada binatang iblis tingkat ketiga tentu saja sedikit berat. Seolah merasakan tatapan Si Feng, Yue Wu Shuang berbalik dan tersenyum bahagia pada Si Feng. Seolah-olah dia memberitahu Si Feng bahwa dia telah berhasil menggunakan serangan jiwanya. Melihat Green Poison Piton bertingkah aneh, kelompok tentara bayaran serigala iblis meluncurkan serangan seni bela diri mereka bersama-sama. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kepala ular piton raksasa itu terlempar, hanya menyisakan tubuh ular besar yang menjulur ke depan. Setelah menyerap energi kematian ular piton raksasa, Si Feng menyerahkan kekuatan spiritualnya kepada Yue Wu Shuang. Pada saat ini, seniman bela diri lain dari kelompok tentara bayaran serigala iblis, Tian Lang, datang dari depan dan menyerahkan kristal prismatik hijau seukuran kepalan tangan kepada Si Feng. Kristal ini adalah kristal iblis yang berasal dari tubuh piton racun hijau. Energi dari kristal iblis binatang iblis tingkat ketiga sebanding dengan batu vitalitas kelas menengah. Si Feng mengambilnya tanpa ragu-ragu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia berkata kepada orang banyak, Teruskan. Atas perintah Si Feng, praktisi bela diri dari kelompok tentara bayaran serigala iblis tidak berani menunda. Mereka mendesak serigala iblis mereka untuk melompat ke tubuh ular piton raksasa itu dan terus maju. Saat Si Feng berjalan mendekati Green Poison Piton, dia mengeluarkan pedang haus darah dari cincin penyimpanannya dan memegangnya di tangannya. Pedang haus darah bergetar sedikit seolah-olah mengungkapkan keinginannya untuk meminum darah kepada Si Feng. Bagi Si Feng, nilai terbesar dari ular piton raksasa ini tubuhnya besar dan panjang, dan itu adalah binatang iblis tingkat ketiga. Darahnya sebanding dengan darah puluhan seniman bela diri realem marsial spirit. Si Feng berhenti di depan tubuh ular piton raksasa tanpa kepala. Tiba-tiba, darah hijau mengalir menuju Si Feng seperti banjir. Begitu menyentuh tubuhnya, itu diserap oleh tubuhnya dan dialirkan kedantiannya. Racun dalam darah hijau langsung dibakar hingga menjadi ketiadaan oleh api suci. Setelah menyerap sekitar seperlima darah hijau, tubuh Si Feng bersinar dengan cahaya putih dan dia langsung memasuki alam roh bela diri bintang 4. Cukup, Si Feng mengirimkan pemikiran jiwa ke api suci untuk menghentikannya menyerap darah hijau lagi. Darah hijau terus mengalir ke arahnya. Si Feng menikam pedang haus darah ke depan. Pedang haus darah itu seperti ikan paus yang menghisap air, dengan gila-gilaan menghisap sisa darah hijau. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia menyerap semua darah hijau yang tersisa, meninggalkan tubuh ular keriput yang panjangnya lebih dari 20 meter. Si Feng merasakan perubahan pedang haus darah. Meskipun kekuatan pedang telah meningkat, pedang itu masih berada di peringkat kedua. Sayang sekali, itu terlalu boros. Saint Flame memprotes keras Si Feng. Tidak peduli berapa banyak darah yang diserapnya dari binatang iblis tingkat rendah ini, ia tidak dapat pulih ke tingkat ketiga. Kecuali jika Anda membunuh binatang iblis tingkat raja tingkat keempat untuk disiasiakan. Binatang iblis tingkat raja tingkat keempat. Si Feng bergumam dan melihat ke jalan pegunungan di depan. Baru saja, Lone Wolf menyebutkan bahwa ada binatang iblis tingkat raja tingkat keempat, kalajengking beracun sayap hitam, di lembah racun hijau. Nak, apakah kamu gila? Apakah kamu benar-benar ingin membunuh binatang iblis tingkat keempat? Itu sia-sia. Daripada menyianyiakan darah binatang iblis tingkat keempat yang berharga, lebih baik biarkan aku menyerapnya. Ditambah lagi, dengan kekuatan kematian yang diserap oleh skill jahatmu, itu bisa secara langsung meningkatkan kultifasimu sebanyak dua alam kecil. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak perlu kamu mengajariku. Si Feng langsung memutus koneksi dengan Saint Flame. Dia menginjak tubuh ular yang layu itu dan berjalan ke depan. Jika dia memiliki senjata peringkat ketiga yang bagus, kekuatan keterampilan pedangnya akan jauh lebih besar daripada sekarang. Jika dia meminta para penyuling misterius yang arogan itu untuk menyempurnakan senjata untuknya, mereka akan mengulitinya hidup-hidup. Terlebih lagi, pedang haus darah memiliki potensi yang tidak terbatas dan dapat tumbuh bersamanya. Semakin Si Feng berjalan ke depan, semakin tebal kabut beracun di sekelilingnya. Ketika dia tiba di pintu masuk lembah racun hijau, dia melihat para prajurit dari kelompok tentara bayaran serigala iblis dan Yue Wu Shuang menunggunya. Terima kasih.